Oke diceritakan kembali ya jadi pendagang kali ini pendagang kelima di Gunung Sunding ya jam 4 sore kurang lebih kita naik project dari basecamp Garung menuju pos 1 Halim naik project Rp25.000 per basecamp Gunung Sunding kita naik project ini ya cukup Rp25.000 per orang bisa sampai di pos 1 Halim naik terus jalannya melewati perumahan warga jalan yang berbatuan jadi kita naiknya itu digonceng di depan ini pengalaman pertama saya naik Gunung Sunding di naik project Oke dan ini udah mulai memasuki hutan pinus atau area ladang tembako warga mohon jalannya udah mulai naik terus ngasak terus sampai depo sekali ini cukup ekstrim sekali yang nyopir apalagi perasaan saya dah hidup karena kalau ada tanjakan langsung digas mentok sepertinya mumbul-mumbul ya Alhamdulillah nggak begitu rame cuaca juga cukup mendukung sekali nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin ya kita lihat ini sopirnya cukup ngebut sekali ya bikin ini saya was-was hampir jatuh tetapi emang bikin pengalaman luar biasa di pos pendagian Gunung Sunding ini menuju pos 1 pos hal ini ya berasa terbang kalau melewatin tumbuhan batu nah dan ini Pak yang nyoper ngingetin ada yang mau jatuh namanya aman kita naik terus cukup jauh ya perjalanannya cukup menanjak terus ya ini lihat ya kebatuan yang terjal tetapi digas mentok terus oleh sopirnya keren banget ya ya Alhamdulillah ini dia bintu pos 1 Halim Gunung Sunding gerbang utama menuju pendagian Gunung Sunding ya Alhamdulillah udah nyampe kita siapin dulu tasnya peralatannya ini dia pos 1 Garung pos Halim terima kasih pak sopir ya sopirnya cuma satu yang menjemput temenku yang 2 masih di base camp Garung kita duduk duduk sebentar sambil ngudut asoy yaitu temenku yang pertama udah nyampe di gerbang pos halimu ya dan ini temenku yang kedua baru nyampe yang bawa barangnya banyak ini luar biasa perfect sekali oke ikutin perjalannya ini langkah pertama menuju ke atas ya langkah demi langkah sore jam 4 sore ya sekitar jam setengah 5 sampai di jembatan jembatan kedua ya ini cukup sepi sekali karena kan di hari selasa ya hari weekday bukan weekend ya sekitar jam 5 atau 30 menit kemudian ini sampai di pos 2 ini ada warung tetapi nggak buka dan setelah naik lagi ini ada warung lagi juga nggak buka dikarenakan ya bukanya mulai hari jumat sampai hari minggu hari biasa itu libur karena ya pendagiannya cukup sepi ya kalau hari biasa itu ini sama dua temenku sama Abidin dan Gilang dari Lopait alhamdulillah yuk alhamdulillah mahrib ini nyampe di penggolan 7 view nya luar biasa ini ada lautan awan disana dan bendera merah putih kita istirahat bentar disini menunggu menunggu mahrib selesai dan masak mie sebentar disini karena kan tadi nggak ada warung yang buka dan belum sahabatan dan ini petanya menunjukkan di penggolan 9 sampai di penggolan 9 cukup sejam lagi nyampe di pos 3 seboko itu satu jam lagi kira-kira kita nikmatin disini foto-foto dulu dokumentasi dan sebagainya sebelum melanjutkan perjalanan ke atas oke malam hari jam 7 ya sampai di pos 3 seboko akhirnya pos 3 seboko via garung gunung sumbing cukup gelap sekali dan dingin sekali sekitar 8 kita lanjutkan kita lanjutkan wih gafin sepasai wih kare tuh kolori kambar-kambar keren so oke jam 9 malam nyampe di 2700 mdpl gunung sumbing udah bikin tenda pos 4 ok puking